Jangan banyak bicara, disini teman-teman latihan, tidak ada suara, geser, dunia, siapa kita, siapa kita, siapa kita, NKRI, Pancasila Saya hanya sedikit ingin menyampaikan pesan dari Mbah Ali Maksum, Mbah Ali Maksum, Yogyakarta, beliau pernah menjadi roh isam, beliau pernah berpesan, kalau ingin menjadi pengurus NKRI yang sukses, kuncinya ada lima Pertama, al-thikotu binah dotil ulama, kalau ingin menjadi pengurus NKRI yang sukses, pertama harus pede menjadi orang NKRI Yang kedua, al-ma'rifatu wal-istikonu binah dotil ulama, NKRI itu ilmu, harus dipelajari Yang ketiga adalah, al-amalu bita'limi binah dotil ulama, NU itu tuntunan, NU itu ilmu, maka kita harus mengamalkan isinya Yang keempat, al-jihadu fi sabili binah dotil ulama, yang keempat adalah, harus mau berjuang Yang kelima, al-sabri binah dotil ulama, sabar Jangan banyak bicara, disini teman pelatihan, tidak ada suara, geser, dunia, silam, gelap, 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 gelap Siapa kita, siapa kita, siapa kita, NKRI, Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du Yang kami muliakan para kiai, para sesepuh, bini sepuh Wabil khusus jajaran mustasar, jajaran suriah dan tamfidiyah, mwcno waru Para sesepuh ansor atau purnawirawan ansor yang hadir Para bunyai Wah dikawal Dari muslimat, sahabat-sahabat fatayat Seluruh pengurus GP ansor Banser, Rijalul ansor Tingkat cabang Sidoarjo dan juga tingkat PAC waru Yang saya hormati, yang saya banggakan Tidak lupa Bapak Camat dan seluruh jajaran Forkopim Cam yang hadir Dan seluruh panitia dan para peserta yang semuanya mudah-mudahan diberi kemudahan urusan oleh Allah SWT Singkat saja Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua ansor atau yang diwakili sekretaris Dan Bapak Ketua MBC Saya kira sudah menjadi Motivasi yang cukup untuk panjenengan semua Saya hanya sedikit ingin menyampaikan pesan dari Mbah Ali Maksum Mbah Ali Maksum, Yogyakarta Beliau pernah menjadi roh isam Beliau pernah berpesan Kalau ingin menjadi pengurus MO yang sukses Kuncinya ada lima Pertama Athikotu binah dotil ulama Kalau ingin menjadi pengurus MO yang sukses Pertama harus pede menjadi orang MO Caranya pede bagaimana Kita yakin MO ini adalah Tuntunan hidup The way of life Tuntunan hidup Jadi bukan sekedar Ormas atau berorganisasi Jadi MO adalah tuntunan Ini kayak pengajian temenan ini Tambah cedek, tambah cedek Jadi yang pertama Sahabat-sahabat Atau calon peserta Athikotu binah dotil ulama Yakin pede dengan NO NO adalah tuntunan Yang kedua Al-Ma'rifatu Wal-Istikonu binah dotil ulama Yang kedua pesan Mbah Ali Maksum NO itu ilmu Harus dipelajari Jadi tidak bisa kita hanya Menjadi NO dengan Ngaku saja Bahkan dengan SK saja Tidak cukup Tapi harus belajar Dan proses kaderisasi ini adalah proses belajar Maka kalau ingin menjadi pengurus yang baik Ya harus Melalui kaderisasi Yang ketiga adalah Al-amalu bita'limi Nahdotil ulama NO itu tuntunan NO itu ilmu Maka kita harus mengamalkan isinya Dan isi dari Nahdotil ulama adalah Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang sumbernya adalah Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah S.A.W Tidak ada yang salah Tidak ada yang Salah Dan kita juga mengikuti panduan para ulama Yang keempat Al-jihad Fisabili nahdotil ulama Kalau mau menjadi pengurus NO yang sukses Suksesnya pengurus NO itu tidak dilihat di dunia saja Kadang-kadang di dunia tidak sukses kelihatannya Tapi yakinlah bahwa di akhirat mereka semuanya akan sukses Amin Kalau mau menjadi pengurus NO yang sukses Yang keempat adalah Harus mau berjuang Kalau tidak mau berjuang Mulio Jihad Berkorban Yang kelima As-Sobru Finah dotil ulama Sabar Sabar dari godaan Sabar dari bujuk rayu Sabar dari nafsu Sabar dari males Sabar dari medit Oh macam-macam sabar Inilah lima modal yang disampaikan oleh Mbah Ali Maksum Kalau kita bisa mengamalkan insyaallah kita benar-benar menjadi pengurus yang ngurusi NO Dan insyaallah kita akan diakui menjadi santri Mbah Hasim Asyari Apa yang dijanjikan oleh Mbah Hasim Bukan hal biasa Mbah Hasim berjanji atau mendoakan Siapa yang mau ngurusi NO Aku anggap santriku Ini kalau di Teropong lebih jauh Di teropong lebih dalam Ngurusi itu berarti harus benar-benar ngurusi Menjadi pengurus saja belum jaminan Sopo yang ngurusi NO Aku anggap santriku Sopo yang dati santriku Mbah Hasim menjanjikan Husnul Khotimah Mbah Hasim tidak menjanjikan kaya Mbah Hasim tidak menjanjikan terkenal Mbah Hasim tidak menjanjikan jabatan Tapi menjanjikan Husnul Khotimah Dan ini tidak bisa dibeli dengan uang berapapun Dan tidak hanya untuk pengurus MU-nya Tapi juga untuk para keluarganya Mudah-mudahan Panjeningan masuk di Ansar Masuk di Banser Masuk di Rijalul Ansar Ini menjadi pintu masuk Menuju perjuangan Nahdlatul Ulama Yang akan memberikan keberkahan kita hidup di dunia Dan insya Allah memberikan kita keselamatan di akhirat Amin Allahumma Amin Terima kasih Dan ini yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disampaikan Jangan banyak bicara Disini teman pelatihan Ya ayo Tidak ada suara Geser Dunia Siang Kena 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 Siapa kita Siapa kita Siapa kita En kairi Fantasih Sampai Jangan Kena